assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua harapan saya mudah-mudahan teman-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya dan kali ini di video kali ini kita akan coba lanjut pembahasan tentang bisnis ya sebutuhan bisnis dan saat ini saya lanjut tentang topik yang pernah kita bahas lanjutan topik yang pernah kita bahas yaitu bagaimana kita mendapatkan ide bisnis kenapa saya termotivasi untuk membahas ini karena banyak teman-teman yang saat ini mungkin sudah sangat ingin punya bisnis tapi belum bisa jalan belum mulai jalan gara-gara belum menemukan ide yang pas mungkin menurutnya mereka ya jadi banyak banget nih teman-teman yang saat ini udah-udah udah motivasi kepengen punya bisnisnya begitu tinggi tetapi karena idenya belum ketemu jadi masih belum start bisnisnya nah pada beberapa video yang lalu saya sudah pernah bahas tentang bagaimana kita menemukan ide bisnis dengan empat kata kunci nah sebenarnya dari empat kata kunci tadi kita bisa mendapatkan banyak sekali temuan ide ya dari empat kata kunci sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan banyak sekali temuan ide jadi bagi teman-teman yang belum menyaksikan videonya belum nyimak videonya tentang empat kata kunci mendapatkan ide bisnis teman-teman nanti boleh lihat linknya di deskripsi nanti dan teman-teman coba simak karena disitu saya kasih empat kata kunci yang nanti akan sangat membantu sekali akan sangat membantu sekali teman-teman menemukan ide-ide bisnis yang luar biasa dan unlimited ya jumlahnya dari hanya dari empat kata kunci nanti banyak sekali teman-teman bisa mendapatkan atau menemukan ide bisnis nah kali ini saya kasih tambahan nih sebuah cara bagaimana kita menemukan ide bisnis hanya dari pengamatan atau dari hal-hal yang kita jumpai sehari-hari ya dari hal-hal yang kita jumpai sehari-hari ternyata kita bisa mendapatkan ide bisnis yang spektakuler nah saya kasih contoh seperti ini misalkan suatu saat teman-teman ini keluar rumah misalkan antar adik sekolah atau antar anak sekolah atau sedang berpergian di jam-jam sekolah gitu ya misalkan ya nah kemudian dari rumah keluar rumah menuju destinasi teman-teman teman-teman akan melewati beberapa sekolah ya sekolah TK sekolah dasar atau SD ya kemudian biasanya nih di setiap sekolah 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 SD biasanya kita menjumpai ada banyak orang jualan disitu ya baik jualan mainan jualan makanan jualan jajanan itu di area sekolah itu di depan sekolah itu nah coba kita amati apa atau orang jualan apa yang paling banyak di setiap sekolah atau bahasanya begini di setiap sekolah kita selalu menjumpai orang jualan apa nah gitu misalkan ya misalkan di kategori jajanan ya dari beberapa sekolah yang kita lewati dari beberapa sekolah yang kita lihat biasanya selalu ada tukang apa gitu ya misalkan kita ambil saja oh ternyata di setiap sekolah ya di setiap tempat-tempat sekolah di sekitar sekolah itu selalu kita jumpai orang jualan cilok misalkan ya kan itu selalu ada tuh tukang cilok cireng gitu kan dan bangsa-bangsa itu kan itu kayaknya menjadi jajanan bajib artinya di setiap sekolah selalu ada tukang cilok ada tukang cireng ya artinya berarti itu ada salah satu jajanan yang gini makin diminati oleh anak-anak sekolah sosial TKSD maka di setiap sekolah selalu ada tukang cilok dan ada selalu tukang cireng misalkan nah kita ambil dari kata kunci cilok tadi kan kita udah riset nih ternyata semua sekolah ada tukang cilok kita ambil kata kunci cilok karena semua sekolah ada orang jualan cilok kita harus menemukan peluang apa peluang usaha yang bisa kita dapatkan dari kata cilok coba teman-teman pikirkan saya kasih waktu 10 detik ya apa yang teman-teman dapatkan ide bisnis apa yang teman-teman dapatkan dari kata cilok oke coba kira-kira mulai dimajinasikan apa ya karena di semua sekolah banyak orang jualan cilok artinya cilok itu diminati sebagai jajanan ya yang favorit kalian kanak nah apa peluang yang bisa kita dapatkan oke kita temukan jawabannya apa sih ide-ide bisnis yang bisa kita dapatkan dari kata cilok karena cilok ini ada di mana-mana artinya pendagang cilok itu banyak maka kita bisa menemukan ide bisnis yang pertama ya dari kata cilok bukan kita jualan cilok bukan bukan kita ikut jualan cilok no bukan bukan itu karena kalau rame orang jualan cilok kemudian kita ikut-ikutan jualan cilok terlalu banyak kompeteter menurut saya ya jadi kita ambil bagian yang lain kita ambil peluang dari bagian yang lain dari sudut pandang yang lain bukan ikut-ikutan jualan cilok tapi apa oke kita bisa menemukan ide bisnis dari kata cilok misalkan kita produksi tusukan cilok tusukan cilok kemudian diinovasi menjadi tusukan yang menarik misalkan tidak hanya seperti lebih biasa tapi mungkin ada ukirannya dikit atau ada hiasannya dikit dikasih pita warna-warni atau apa yang membuat itu punya nilai tambah ya punya sesuatu yang berbeda ya bisa tusukan yang kedua dari bahan cilok itu apa sih Aci kita bisa menjadi supplier Aci untuk para pedagang cilok tadi kita produksi tusukannya dan kita bisa supply ke mereka kemudian yang kedua kita bisa siapkan bahan baku kita menjadi supplier bahan baku yaitu Aci tepung Aci atau tepung kanji sebagai bahan dasar cilok tadi dan kita bisa menjadi supplier pedagang-pedagang cilok yang sering kita jumpai ya di kota kita saja mungkin kita kalau mau data ada berapa sekolah yang ada tukang ciloknya itu hampir semua sekolah ada tukang ciloknya kita data mereka calon-calon konsumen kita kita jadi supplier bahan bakunya ya apalagi coba teman-teman oke apalagi oh ya kacangnya ya karena bumbu cilok itu salah satunya dengan menggunakan bahan dasar kacang atau bisa jadi selain kacang kita supply bumbu yang udah jadi bumbu yang udah racik dengan rasa yang enak ya rasa yang enak kita racik bumbu kacangnya sudah dengan tambahan bumbu yang lain penyedapnya bawang putihnya segala macem kita tawarkan ke para pedagang cilok bumbu yang mereka tinggal kasih air selesai ya jadi mereka nggak repot lagi dan bumbunya enak gitu ya nah bumbu ciloknya kecapnya ya ya udah dapet 5 ini kecapnya kita bisa menjadi produsen kecap ya apakah menjadi produsen kecap susah tidak ya banyak orang yang mulai produksi kecap bumi industri dan kualitasnya juga bagus-bagus ya anda bisa mulai dengan produksi kecap kemudian anda bisa menjadi supplier untuk tukang-tukang cilok belum lagi pendegang-pendegang yang lain yang membutuhkan kecap seperti shomai dan lain-lain nah itu di setiap sekolah juga ada tuh ya itu peluang lagi anda bisa memproduksi mulai produksi dan mulai tawarkan ke mereka ya apalagi kira-kira tadi sudah tuh tusukan acinya kemudian tadi apa namanya kacangnya sambal kacangnya kecap kemudian apa sausnya ya bisa lagi sausnya kemudian apalagi ya misalkan jasa desain atau jasa menghias gerobaknya mungkin ya itu juga bisa jadi ya jasa menghias gerobaknya atau bahkan yang lebih eh lebih sangar lagi nih ya teman-teman mulai membuka peluang usaha cilok dengan membuat gerobak-gerobak ya kemudian dikasih brand yang bagus ya dan itu bisa jadi franchise mungkin ya kemitraan yang luar biasa ya misalkan anda punya ide punya imajinasi anda bikin gerobak cilok yang tampilannya berbeda dengan yang biasanya ya warna-warni penuh ornamen atau nanti bisa di bisa dikasih brand cilok pelangi misalkan karena warnanya menggunakan warna-warni dan itu jadi franchise punya nilai tambah produknya seperti apa tadi tusukannya menggunakan tusukan yang tidak biasa tapi tusukan yang juga ada hiasan-hiasan yang menarik untuk anak-anak ya bahkan anak-anak bisa koleksi tusukannya bisa koleksi karena bentuknya macam-macam dan itu jadi franchise jadi peluang usaha teman-teman tinggal rekrut SDM untuk jualan wah keren anda jadi juragan cilok ya punya 50 gerobak ya punya 50 gerobak kalau 1 gerobak 1 hari omsetnya 500 ribu saja anda sudah punya omset 500 ribu kali 50 gerobak dah siap? keren luar biasa nah itu dari dari satu kata cilok saja kita sudah bisa menemukan sekitar 10 ide bisnis ya belum nanti kantong plastiknya belum nanti apa namanya kemasannya yang lain ya dan macam-macam ya dari satu kata kunci cilok itu yang hasil temuan kita tadi kita lihat-lihat di sekolah-sekolah ya ternyata ada banyak pedagang cilok dan kita bisa mendapatkan ide bisnis turunan dari cilok nah itu sekitar contoh dari kata cilok nanti teman-teman akan menemukan yang lain ketika teman-teman sering berpergian teman-teman sering coba reset lah coba survey coba lihat di sekeliling teman-teman semua di tempat teman-teman itu ada apa yang rame apa bukan kita ikut jualan yang rame nya tetapi coba ambil peluangnya dari situ kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari keramean itu peluang-peluang apa yang bisa kita munculkan bukan ikut-ikutan jualan itu yang rame tapi apa ya contoh lain misalkan oh ada banyak orang jualan es nah kita coba cari cari ide bisnis dari kata es peluangnya apa sih bahan bahu es nya kemasan es nya ya dan lain-lain anda akan menemukan banyak sekali di situ ya oke karena itu coba kita action coba mulai praktekan nanti teman-teman akan menemukan ide-ide dasyat tadi hanya contoh saja tapi saya yakin ketika teman-teman mulai praktekan ini mulai coba lakukan pasti idenya dasyat dan nanti kalau teman-teman sudah menemukan ide-ide yang hebat boleh sharing ya di kolom komentar boleh sharing nanti barangkali bisa kita bahas lagi ya di next video apa hasil temuan teman-teman nanti boleh kita coba cari turunan-turunannya lagi pasti nanti kita akan mendapatkan banyak ide-ide bisnis dan bahkan kerennya adalah biasanya dari ide-ide itu akan memunculkan ide-ide dasyat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya jadi walaupun misalkan terkesan konyol di awal jangan ragu jangan minder jangan malu kok kesannya konyol ini ya udah gak apa-apa tulis dulu aja ya ingat ketika kita menemukan ide ketika kita menemukan ide selalu ditulis jangan cuma di awang-awang kalau di awang-awang nanti hilang ya tetapi kalau ditulis itu tetap ada catatannya dan dengan menulis itu akan membuat kita terangsang untuk mengeluarkan ide-ide lagi menulis itu membuat otak kita nanti terangsang mengeluarkan ide-ide baru lagi maka saya katakan bisa jadi ide dasyatnya akan muncul setelah kita menuliskan ide-ide kecil tadi so lakukan sekarang juga coba nanti anda sharing di kolom komentar boleh apa temuan hasil temuan teman-teman tadi nanti boleh kita bahas lagi oke mudah-mudahan bermanfaat jikalau video ini terasa bermanfaat anda boleh like dan boleh share agar banyak orang makin banyak orang lagi yang bisa merasakan manfaat dari menonton video ini dan akan makin banyak lagi muncul lahir pengusaha-pengusaha sukses di jaman now ya pengusaha-pengusaha sukses yang bisa membesarkan bisnisnya walaupun start dari nol seperti saya ya saya tunggu kabar baiknya dari teman-teman semua mudah-mudahan manfaat sekali lagi kalau manfaat boleh share agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video sederhana ini jangan lupa subscribe juga dan menyiapkan loncengnya agar terus bisa mengikuti video-video dari saya selanjutnya oke terima kasih sukses untuk kalian semua ya lancar berkah dimudahkan semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih